Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel yang paling Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia Kami membahas yang paling besar, paling tinggi, paling mahal dan sebagainya Untuk video kali ini guys kita akan memberikan informasi tentang 10 daftar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia Namun sebelum kalian mengetahui dimana saja negara terbanyak penduduknya Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga share video ini ke media sosial milik kalian Terima kasih Berikut adalah sejumlah negara yang ternyata mempunyai penduduk terbesar di dunia Yang mungkin saja belum diketahui oleh kalian semua Di posisi pertama ada negara China Menurut data sensus Tiongkok yang dilakukan oleh Biro Statistik Nasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tiongkok Penduduk Tiongkok diperkirakan mencapai 1,45 miliar orang pada tahun 2022 Negara yang terletak di Asia Timur tersebut merupakan negara terpadat di dunia Sekitar 90% dari populasi China adalah Han China Ada lebih dari 50 kelompok etnis yang diakui di negara tersebut Termasuk Uyghur Berjumlah sekitar 10 juta orang Selain itu ada juga etnis Tibet dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa China merupakan salah satu negara terpadat di dunia China dengan ibu kotanya Beijing Mempunyai luas wilayah 9.597 juta km persegi Total populasi negara tersebut pada tahun 2021 Yaitu mencapai 1,444 miliar Walaupun merupakan tempat yang padat penduduk Laju pertumbuhan penduduknya relatif rendah Sekitar 0,29% per tahun Selanjutnya di posisi kedua ada negara India India adalah salah satu negara terpadat di dunia India menepati urutan kedua di antara negara terpadat di dunia Dengan 1,393 miliar orang pada tahun 2021 yang lalu Dengan pertumbuhan populasi tahunan sebesar 0,95% PBB mengatakan jumlah itu bisa terus meningkat Setelah China luas ibu kota India New Delhi adalah 3,287 juta km persegi Menurut sensus India, badan identitas unik sensus India Populasi India diperkirakan akan mencapai 1,40 miliar pada tahun 2022 Negara tersebut dikenal sebagai Bharat Adalah negara terpadat di dunia dan di Asia Ada ratusan kelompok etnis di negara tersebut Dimana konstitusi India mengakui 22 bahasa berbeda dengan bahasa resmi Negara bagian terpadat di India adalah Utara Pradesh dengan 200 juta orang Selanjutnya di posisi ketiga yaitu Amerika Serikat Amerika Serikat adalah salah satu negara terpadat di dunia Tempat ketiga menjadi milik Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 333 juta jiwa pada tahun 2021 Sedangkan laju pertumbuhan penduduk per tahun hanya 0,57% Menurut sensus Amerika Serikat khususnya Biro Sensus Amerika Serikat Jam penduduk Amerika Serikat jumlah penduduk negara Paman Sam Adalah 335,5 juta jiwa pada tahun 2022 Dan Amerika Serikat negara yang menepati bagian tengah Amerika Utara Merupakan negara terpadat di seluruh benua Amerika Amerika juga mempunyai populasi Kristen terbesar di dunia Dimana 65% orang Amerika sekarang mengidentifikasi diri sebagai Kristen Empat kota terbesar Amerika dengan penduduk terpadat adalah New York, Los Angeles, Chicago, dan Las Vegas Selanjutnya di posisi keempat dari negara dengan penduduk terbanyak di dunia adalah negara kita yaitu Indonesia Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia Indonesia pun masuk dalam daftar negara terpadat di dunia dan menepati urutan keempat Setelah Amerika Serikat, populasi 37 provinsi di negara ini mencapai 275 juta orang Rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,00% per tahunnya Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia Menduduki peringkat keempat sebagai negara terpadat Badan Pusat Statistik atau BPS Mencatat di tahun 2022 saja penduduk Indonesia akan mencapai 275 juta jiwa Dibandingkan dengan negara kepulauan lain di dunia, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak Indonesia pun merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Selanjutnya nomor 5 ada Pakistan Menurut sensus Biro Statistik Pakistan, negara ini merupakan negara terpadat kelima di dunia Jumlah penduduknya mencapai 229,4 juta jiwa di tahun 2022 Dengan jumlah penduduk tersebut, Pakistan menjadi negara terpadat selanjutnya di Asia Pakistan merupakan negara terpadat ketiga di Asia dan negara muslim terbesar kedua setelah Indonesia Dari populasi di atas, sekitar 96% penduduk Pakistan adalah beragama muslim Negara ini adalah rumah bagi 6 kelompok etnis utama Kelompok etnis terbesar adalah Punjabi 45%, Pastun 15%, Sindhi 14% dan Sarahi 8% Selanjutnya di posisi ke-6 ada Nigeria Sensus Nasional Nigeria mencatat populasi 216,7 juta pada tahun 2022 Nigeria merupakan negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Teluk Guinea Nigeria adalah negara terpadat di Afrika dan selalu mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang terbilang tinggi Kelompok etnis utama yang tinggal di Nigeria adalah Hausa 30%, Yoruba 15%, Igbo atau Ibo 15% dan Fulani 6% Selanjutnya lebih dari setengah atau 53% populasi Nigeria adalah beragama Islam Kebanyakan Sunni 45% populasi termasuk denominasi Kristen lainnya Selanjutnya di posisi ke-7 ada negara Brazil Sensus Nasional Brazil khususnya jam populasi IBG menunjukkan bahwa populasi Brazil akan mencapai 214,2 juta pada tahun 2022 Brazil adalah negara terbesar dan terpadat di Amerika Selatan dan merupakan negara terpadat kedua di belahan barat Brazil mempunyai populasi Katolik tertinggi kedua di dunia dengan 65% Katolik Roma dan 22% Protestan Bahasa yang dipakai adalah mayoritas penduduk Brazil yaitu bahasa Portugis Brazil Selanjutnya di posisi ke-8 ada negara Bangladesh Sensus Nasional di negara tersebut khususnya proyek populasi Bangladesh Dari tahun 2011 sampai 2061 yang dikelola oleh Biro Statistik Bangladesh Mencatat bahwa populasi Bangladesh akan mencapai 167,8 juta pada tahun 2022 Bangladesh terletak di Delta Sungai Gangga dan Brahmavutra Antara India dan Myanmar Mayoritas penduduk Bangladesh beragama Islam Selanjutnya di posisi ke-9 ada negara Rusia Menurut Sensus Rusia Biro Statistik Negara Federal Populasi Rusia akan menjadi sekitar 145,8 juta orang pada tahun 2022 Rusia merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah Rusia pun merupakan negara lintas benua yang terletak di Asia Utara dan Eropa Timur Lebih dari 80% populasi negara tersebut adalah etnis Rusia Sekitar 2-3 populasi Rusia tinggal di bagian Eropa negara tersebut Dan bahasa resminya adalah bahasa Rusia Terkait agama 15-20% penduduknya adalah Ortodoks Rusia Dan 17% adalah Muslim Selanjutnya yang terakhir adalah negara Meksiko Sensus Nasional Meksiko, Institut Statistik dan Geografis Nasional Mencatat bahwa pada tahun 2022 Meksiko diperkirakan akan mempunyai populasi sebesar 126 juta jiwa Negara terbesar ketiga di Amerika Utara adalah negara terpadat kedua di Amerika Utara Meksiko merupakan negara berbahasa Spanyol terbarat terbesar dan terpadat di dunia Itulah guys, penduduk terbanyak di dunia Persi yang paling di tahun 2023 Ternyata Indonesia masuk Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua Dan apabila suka silakan like, komen, dan juga subscribe di channel ini